Kita menyediakan sebuah segmen yang kita sebut sebagai Open Mic Challenge. Berikut ini kita undang seorang artis terkenal cantik, bintang sinetron dan juga seorang presenter. Inilah Risa Susmex. Hai, saya Risa Susmex. Terus pengen coba soalnya kalau liat di TV-TV kayaknya seru aja gitu. Kayak menantang diri sendiri gitu. Jadi sejati-jati kita gak menantang orang lain justru diri kita yang kita tantang. Bisa gak loh buat orang ketawa gitu. Dan itu penasaran banget walaupun saya bukan komedian dan mungkin nanti bakal ngeluarin cerita yang garing gitu. Tapi kadang-kadang kegaringan itu adalah sebab lucu anci. Bagaimana perasaannya mencoba untuk berstand up komedi? Sebenernya dari tadi aja dari awal masuk ke metro. Enggak, jangan dari awal. Dari jalan ke sini aja kebetulan macet. Jadi sepanjang jalan itu nyari, aduh matri apa yang mau gue sampein. Masih panik sampai sekarang. Gak usah khawatir karena Risa Susmex punya pengalaman banyak di depan kamera dan dia pasti bisa. Kita beri tepat tangan yang meriah untuk Risa. Halo selamat malam semuanya. Saya Risa Susmex. Mungkin buat cowok-cowoknya terutama ya. Arti nama belakang saya itu. Mengandung sesuatu. Tapi benar itu bukan artinya apa-apa walaupun saya perempuan ya. Depan belakang ada gitu. Tapi enggak, enggak bukan itu, bukan gitu. Itu nama kakek saya Sulaiman Moraksa. Disingkatlah sama papa saya yang sok gaul gitu jadi Susmex. Biar kelihatan ala-ala bule gitu deh. Nah disini saya mau cerita tentang ibu saya. Ada deh hal-hal unik yang kita pasti ketawa-ketawa kalau ingatnya. Kalau buat saya, ibu saya itu cuma satu kata. Pelit. Ya ampun. Pelitnya berlebihan dia benar banget. Jadi waktu, sampai sekarang sih sebenarnya sampai saya udah nikah. Setiap ulang tahun dia pasti ngasih hadiahnya seribu rupiah. Kebayang dong buat apa seribu rupiah. Waktu kecil ya, waktu kita umur tiga tahun seribu rupiah banyak. Bisa beli permen, beli ciki, terus beli es krim gitu kan. Ih tua banget ya gue ya, kelihatan ciki. Dia doang, malu nih. Tapi zaman sekarang seribu. Parkir aja udah dua ribu. Terus apa yang gue harapkan dia seribu. Tapi itulah nyokap tetep aja ngasih seribu. Sampai kemarin, pas gue ulang tahun. Terus pengalaman lagi soal nyokap itu waktu dari kita kecil. Jadi kita itu dulu kalau belanja bulanan itu pasti dikasih batasan. Jadi oke anak-anak dikumpulin semuanya. Nyokap nyanyak tiga kan. Dikumpulin semuanya sini, sini. Ayo kita belanja bulanan ini sekarang. Ayo pokoknya Risa kamu 20 ribu. Tommy 20 ribu. Apis itu 10 ribu. Ada gue kan protes. Kenapa gue kecil gitu. Terus kata nyokap. Loh kan kamu ntar bisa minta sama papa kamu. Ya tetep kamu rugi emak gue. Terus kelebihan nyokap gue lagi itu adalah. Dia kenapa loh berdesah-desah begitu. Kan masih di gak enak. Aduh. Kalau kelebihan nyokap gue itu. Dan gue rasa pasti semua ibu-ibu juga ngerasain ya. Itu adalah tukang bersih-bersih. Setuju gak? Ya mbak ya. Pasti ibunya suka banget bersih-bersihkan ya. Tapi emak gue mau berlebihan bersihinnya. Masa? Misalnya gue ada tamu nih ada temen gitu dateng. Terus temen gue izin. Sak, gue ke toiletnya ya sak. Oh iya iya silahkan loh di sebelah sana toiletnya. Terus tiba-tiba. Udah aja gitu gelas minum udah dihilang. Udah diambil sama nyokap di belakang dicuci. Ya elah. Temen gue balik. Sak, tadi lo kasih gue minum kan ya sak ya. Iya. Gelas gue mana sak. Aduh dia milik nyokap gue. Gue milik bari gitu. Mas Ramon. Panik nih. Eh ada satu lagi. Emak gue juga nyanyi. Oh kalah tuh. Siapa ya sebutin? Rihanna. Oh kalah emak gue. Terus Jelo. Gak ada sedikit pun. Terus siapa lagi nih? Yang lagi hit sekarang itu. Siapa ya? Sarini. Jangan Sarini dong. Emak gue disamain sama Sarini. Christian lo kira emak gue laki. Bener lo. Jadi dia itu kalau misalnya gue pulang malam. Sering banget tuh dinyanyiin sama dia. Risa kamu kemana aja? Emang kamu pikir sekarang jam berapa? Mau tekan-tekan kamu. Gak bisa-bisa. Ini kamu kemana aja sih? Kamu gak tau orang tua? Kau khawatir di sini. Ih, coba deh. Kalau gak punya orang tua tak kamu ngerasain. Gimana pusing aja orang tua? Apalagi mau punya nakciwis di salah satunya lo. Panjang banget. Gila ya. Bener-bener ya. Itu nyanyi namanya mbak gitu. Yaudah deh pokoknya apapun yang terjadi. Nyokap adalah buat gue adalah sosok yang luar biasa. Karena udah ngelahirin gue. Dan gue yakin pasti buat lo semua juga. Itulah hati nyokap. Makasih saya Risa Susmex. Salam-salam. Risa Susmex. Saya ingin kasih selamat. Bahwa mulai sekarang bisa dipikirkan untuk menjadi seorang stand-up komedian. Gak mau, gak mau, gak mau. Gimana kesannya? Melakukan. Panjang saya dingin. Saya juga dingin. Oke. Risa tadi sudah mempertunjukkan salah satu nafas atau perbedaan dari stand-up komedi. Yaitu bahannya, materinya dibandingkan dengan komedi lain adalah. Stand-up komedi menggali bahan dari dirinya sendiri. Tadi dia menggali premisnya atau topiknya dari mamanya sendiri. Kita beri tepuk tangannya meriah sekali lagi untuk Risa Susmex. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.